Hai hai guys selamat malam what's up today Oke langsung saja pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memunculkan moist pointer di hp samsung Namun sebelum itu silahkan klik subscribe dan tanda lonceng ya Oke langsung saja kita pada pokok permasalahan ini ada HP Samsung Iya untuk mengaktifkan moist pointer di hp samsung caranya cukup mudah Pertama masuk aplikasi dulu terus cari menu Menurut pengaturan ya Terus masuk ke Mana dia nih aksebilitas ya Aksebilitas ya terus masuk ke menu nih pilih kecekatan dan interaksi Kemudian klik menu asisten Iya nanti akan muncul ini lingkaran biru ya itu di klik saja klik Terus Scroll dia Scroll 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 Cari menu mana menunya ini menu kursor ya kursor Oke ini kursornya sudah muncul nih Oke sudah muncul tinggal dipakai aja ya kita tes ya kita kembali ke layar utama Iya iya misalnya kita mau masuk menu ya tinggal Scroll Scroll menu thread Iya misalnya kita mau buka WSA WA kita arahkan kursor sini WA klik iya 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 sudah terbuka ya ini ada chat set iya sudah kita kembali fungsinya hampir sama kayak mouse eh touchpad yang di laptop ini modelnya sama nih kayak gini nih cari kan misalnya kita buka aplikasi yang lain misalnya telpon ya kita cek pulsa bintang bintang 1 2 3 pagar call sedang berjalan nah seperti itu ya batalkan saja iya begitu juga dengan buka menu-menu yang lain oke guys sudah jelaskan sangat-sangat gampang caranya sangat gampang and sederhana oke misalnya buka apa ya misalnya buka game misalnya nih mana nih gamenya nih kita gesel disini aja nah ini ada alien shooter coba ya alien shooter kita klik iya langsung terbuka masih loading lama banget loadingnya tutup aja deh lama oke 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 misalnya youtube go oke youtube go terbuka langsung oke 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 klik video ya kilatnya kata gak videonya di beranda dulu cari di download nah ini videonya oke silahkan diputar ya oke Nah sekarang ini kan Udah nih udah kebuka Cara nutupnya gampang Tinggal klik aja ya Tanda silang yang diatas Hilang deh Nah normal kayak semula Pakai tangan lagi Oke Oke segitu dulu video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah stay tune Bye bye Selamat malam Thank you Top top top